Berapa keuntungan yang bisa didapatkan dalam perhari, semua akan kita bahas pada edisi kali ini. Dan di sini, di samping saya juga telah hadir Bapak Andri, di sini akan kita coba berbincang-bincang dengan beliau seputar pesanakan kunyuh yang dimiliki pada hari ini. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam. Pak Andri, kalau boleh tahu, usaha peternak kunyuh ini sudah berapa lama ya, Pak? Sekitar satu tahun. Lebih kurang satu tahun. Satu tahun, ya. Terus untuk prospek peternak kunyuh ini gimana ya, Pak? Untuk kembangannya. Kembangannya, alhamdulillah, sudah lantar. Cuman dikenjala juara yang ada. Dan untuk bibit itu sendiri kita ambil dari usia berapa ya, Pak? Bibit kita belum bisa pengolahan penetasan sendiri. Cuman kami membeli bibit dari penetasan, dari usia 0 hari. Usia 0 hari, berapa hari, kami membeli bibit. Kami mengurus sampai usia 39 hari, dia jatuh telur. Usia 39 hari itu kita sudah bisa masukkan ke pangker telur. Dan itu sudah mulai masuk menghasilkan telur, Pak ya. Dan untuk perawatan selama 39 hari itu, apa saja yang bisa kita lakukan? Apakah ada semacam bentuk vitamin yang harus kita sediakan? Atau memang ada usut spesial untuk pakan karena itu sendiri? Ada kasut spesial untuk pembesaran, untuk pedaget yang dibuang untuk vitaminnya selama 30 hari. Dan setidak umur usianya 25 hari, kita naik ke kandang ke selor. Jadi kita ganti ke pakan perangkang perangkang. Dan itu untuk merek ke pakan itu apa ya, Pak? Mereknya bisa disebut? Kalau tidak, memang itu bagian-bagian apa ya? Ada hal-hal mungkin yang memang supannya tersendiri dan tidak bisa. Kalau di kalangan umum, kami menggunakan tipu tiga setelah itu untuk pembesaran untuk pedaget. Untuk perangkang ke lornya, kita menggunakan makanan puyuh di tiga setengah. Tiga setengah. Ya, di usia dua ke lima hari. Mulai untuk cincu pemakanan yang terlalu. Dan untuk saat ini, jumlah puyuh yang ada di kandang ini sekarang berapa, Pak? Sekarang baru di pisaran sekitar seribu ekor. Semoga mudah-mudahan dikandang akan datang, kami masih lagi dikitnya sekitar seribu ekor. Berarti lebih kurang, kami untuk kapasitas kandang kami kan dua ribu ekor. Berarti dari proses perkembangan puyuh itu sendiri, cukup menjanjikan ya, Pak ya? Makanya dalam hal ini kan kita sudah masuk seribu ekor. Dalam target kita sebulan ke depan ini bakalan masuk lagi seribu ekor. Berarti prospek untuk perkembangan usaha puyuh ini sendiri cukup menjanjikan, Pak. Alhamdulillah, lumayan bisa membantu perkembangan dirumah. Jadi, tidak tergantung sama kita hasil kerja. Namanya kerja bangunan itu kalau tidak disambilkan usaha sikit-sikit seperti ini agak bisa. Ya, Alhamdulillah, dalam perharinya pengeluaran besi sudah diposong makan, bisa menghasilkan 60 ribu, 70 ribu, juga besi diposong makan. Ya, Alhamdulillah, untuk penghasilan ibu rumah tangga. Ya, Alhamdulillah, Pak. Dengan kondisi seperti ini bisa juga terbantu ekonomi keluar, Pak. Jadi, tidak terfokus dengan usaha yang kita laksanakan di luar, Pak ya. Itu yang membantu dengan ini. Terus kan ini kan pada cuaca pada masa ini kan lagi ekstrim nih, Pak. Ada musim penghujan, kadang musim pengarau. Dan untuk dampaknya sendiri terhadap peternakan yang Bapak miliki ya, Pak? Dan untuk dampaknya di masa penghujan ini terkendalanya cuaca teringkan di mu. Jadi, kami rutin kasih obat supaya dia berhubungnya itu hangat. Dan itu, jika cuaca penghujan, kita terpah, kita tutur supaya berhubungnya hangat. Jadi, kalau di musim panas, bisa buka terpah. Berarti memang suasana kandang itu harus tetap hangat. Iya, jadi dia, kalau bisa, panas pun dapat. Jadi, minjam itu untuk menetralkan cuacanya, Pak. Jadi, dalam waktu setahun ini, Bapak menggeluti usaha ternak puyuh ini sendiri. Ada enggak kira-kira, Pak, semacam, apa namanya, semacam perugian gitu, apakah memang dari banyaknya puyuh kita yang sakit, atau memang banyak dari kandang puyuh kita yang memang tidak bisa untuk petelur, gitu. Alhamdulillah, semenjak aku, penyara puyuh dalam satu tahun ini, mungkin kalau dari segi kesehatan, alhamdulillah tidak ada kendaraan. Cuma, namanya wabah itu tidak bisa dipungkiri. Lalu, pasti, tiap tahunnya jatuh. Kalau kita mengobati, belum tentu bisa. Tapi kalau kita mudah-mudahan mencegah, mungkin bisa. Tentu satu, kandang jangan sampai dorok. Yang kedua, seutamakan kandang itu dapat sinar matahari dari atas. Untuk kita kasih ventilasi, macam sejenis, semplastik. Jadi, udara panas itu dari atas bisa turun. Jadi, di bawah lantai kandang itu, supaya tidak lemah. Jadi, menghindari penyakit dari bawah kandang. Memang saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini keliling kandang-kandang di kawasan, baik itu di Diri Serdang, baik itu di Gota Medan. Dan untuk usaha pertenakan puyuh sendiri, sudah lumayan ramai digeluti oleh masyarakat. Jadi, saya berpikiran memang untuk usaha pertenakan puyuh ini cukup menjanjikan dari hasil. Dan ini sekarang kan jumlah puyuh yang ada di kandang ada pisaran seribu, kok ya. Dan untuk telur itu sendiri yang dihasilkan perhariannya itu kira-kira pisaran berapa? Dalam seribu ekor bulu, pisaran normal telurnya itu sekitar 850 butir. 850 butir. Terus, dalam bahan hari itu, kita menghabiskan pasangnya lebih kurang 25 cilu. 25 cilu. Cukup besar juga, Pak ya, yang harus dikeluatan. Tapi memang sebanding mungkin dengan hasil yang kita dapatkan pada hari ini. Namanya juga kita usaha masih terbilang kecil, Pak ya. Yang mengalah. Yaitu, teman-teman, perbincangan kita malam hari ini dengan Pak Andri seputaran dengan pertenakan puyuh yang dimiliki oleh beliau. Cukup menjanjikan, dan mungkin bagi rekan-rekan yang ingin membuka usaha pertenakan puyuh, ini cukup bermanfaat. Kita membahasnya tadi dari awal, terpisah dengan mulai dari pembibitan, mulai dari usia berapa dia kita beli, usia berapa dia kita beli, dan usia berapa dia bisa menghasilkan telur, dan apa jenis pakan yang diberikan kepada pedaging, dan juga lain nanti untuk petelur, apalagi pakannya. Ini tentunya semua sangat bermanfaat bagi kita, bagi rekan-rekan, dimanapun berada, yang ingin menggelusi usaha pertenakan puyuh petelur. Dan di sini, rekan-rekan juga bisa lihat, ini puyuh-puyuh yang telah menghasilkan telur, berada di posisi sebelah kanan saya, dan di sini juga bisa kita lihat, sudah ada butiran-butiran telur yang telah dihasilkan, cukup banyak, karena sebagaimana yang disampaikan oleh pak Andre tadi, dalam seribu ekor puyuh, dalam per hari itu, kisaran bisa menghasilkan 850 butir telur. Dan itu, kita mengutipnya itu dalam waktu malam hari, atau di pagi ya pak? Kami mengutipnya dalam pagi hari ini. Pagi hari ya? Pagi hari ini. Jadi, kita ngasih makan, ngasih minyum burung, kita bersihkan lima kosorannya, baru kita putih ke dalam. Dan itu kan opsi itu diambil, tentu kan ada pertimbangannya pak, apakah memang di malam itu, karena memang faktor kita, waktu yang tidak memungkinkan kita untuk mengutip, atau memang ada hama-hama tertentu, yang harus kita hindari, sehingga memang harus pagi, kita mengutip. Ya, alhamdulillah kalau hama, mudah-mudahan sampai saat ini, kalau tikus belum ada masuk. Ya, syukur-syukur gak ada sampai masuk. Untuk, pengutipan malam itu mengganggu. Tentu kita, kita, malam masuk ke kandang tuju, tentu bayangan kita, kena kesemil lampu, burung menjadi stress. Jadi, mengganggu masa produksinya. Jadi, kami fokuskan pada pasir hari ini. Semua aktivitas pada pasir hari ini. Mantap, mantap. Berarti keren. Usaha ini memang cukup, membantu bagi perekonomian keluarga. Itulah, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, seputar paparan, peternakan puyuh, yang ada di, Jeliserdang, tepatnya di Jalan Sederhana, Gang Raya 15, di, perdiaman rumah Pak Andri. Dan di sini tadi, kawan-kawan sekalian, telah mendengarkan, apa saja, yang harus kita lakukan, yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Memang selain, perhatian kita yang lebih, terhadap burung yang kita miliki, untuk fasilitas yang lain juga, itu harus kita perhatikan, seperti, kelayakan kandang, kebersihan kandang, minum, dan pakan, itu semua harus kita perhatikan dengan betul. Sehingga, tidak mengecewakan, apa, yang kita harapkan, dari puyuh-puyuh tersebut. Itulah mungkin, ulasan singkat, terkait dengan pertanakan puyuh. Kita akan bisa berjumpa, di edisi selanjutnya, nanti pada edisi-edisi selanjutnya, kita akan mencoba, mengulas kembali, bersama Pak Andri. Mungkin dalam sebulan ke depan, kita, akan melihat kembali, bagaimana, puyuh-puyuh baru, bibit baru, yang akan dimasukkan Pak Andri, ada sekitar seribu ekor ya Pak. Seribu ekor. Dan disitu, nanti akan kita, tontonkan kepada, teman-teman sekalian, youtuber, yang ingin mencoba, usaha petanakan puyuh. Dan bagi saudara-saudaraku, yang menonton channel, Youtube Sulpan TV ini, yang belum, men-subscribe, like, dan share, video saya, silakan di-like, dan subscribe, dan jangan lupa, tekan tombol lonceng notifikasi, handphone Anda, yang ada di sebelah kanan, agar Anda, tidak ketinggalan, info-info menarik lainnya, yang akan kita tayangkan, di lain waktu. Saya rasa, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, bagi para pemirsa, dimanapun Anda berada.